Intro Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung mulai mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini KPU mulai merakit kotak suara dan bilik pencoblosan yang terakhir digunakan pada Pilpres dan Pilek 2014 lalu untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini KPU menyiapkan 3.680 kotak suara dan bilik pencoblosan Meskipun pelaksanaan Pilkada serentak masih akan berlangsung pada bulan Juni mendatang namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung mulai mempersiapkan kelengkapan logistik untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Sejumlah pekerjaan mulai membuka gudang penyimpanan dan merakit kembali kotak suara yang terakhir digunakan dalam Pilpres dan Pilek 2014 lalu Dalam Pilbup dan Pilgup tahun ini KPU membutuhkan setidaknya 3.680 kotak suara dan bilik pencoblosan Jumlah tersebut akan didistribusikan ke 1.840 tempat pemungutan suara Nantinya di setiap tempat pemungutan suara ditempatkan sebanyak 2 kotak suara dan 2 bilik pencoblosan Jumlah stok kotak suara dan bilik pencoblosan yang ada saat ini sudah mencukupi sehingga KPU tidak melakukan pengadaan baru untuk kedua item tersebut Selain untuk kebutuhan di tempat pemungutan suara KPU juga menyiapkan kotak suara dan bilik pencoblosan cadangan untuk menggantikan jika mengalami kerusakan sewaktu-waktu Kita menghitung kebutuhan kita Jadi yang kita butuhkan nanti ada 2 kotak suara di tiap TPS TPS kita 1840 berarti kita menuntukkan 3.680 untuk kotak Nah itu sudah mencukupi yang ada di kudang gitu Sehingga kita tidak ada pengadaan Untuk biliknya kita siapkan 2 bilik di tiap TPS Kemudian di tingkat PPK-nya Itu karena ada 2 pilihan antara Bupati dan Gubernur Maka kita menutupkan kotak di Part 2 juga Kita sediakan 8 kotak Beberapa kesiapan logistik lainnya Seperti tinta dan peralatan pencoblosan Akan segera disiapkan oleh KPU Persiapan ini sengaja dilakukan lebih awal Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam proses persiapan Tim Liputan, Kompas TV Tulung Agung, Jawa Timur Saudara setelah sempat menyentuh harga Rp70.000 per kilogramnya Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Kediri mulai berangsur turun Namun sejumlah harga bumbu dapur lainnya Justru mengalami kenaikan sejak 3 hari terakhir Para pedagang menduga kenaikan harga ini sudah terjadi di tingkat petani Harga sejumlah bumbu dapur di pasar Pahing Kota Kediri naik sejak 3 hari terakhir ini Beberapa jenis bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar Mengalami kenaikan hingga Rp8.000 per kilogramnya Sedangkan untuk jenis cabai rawit turun hingga Rp38.000 per kilogram Sebelumnya harga cabai rawit pada pekan lalu mencapai Rp70.000 per kilogram Saat ini harga bawang merah mencapai Rp26.000 per kilogram Harga ini naik Rp6.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp20.000 per kilogram Untuk bawang putih naik Rp8.000 dari Rp28.000 per kilogram Sedangkan untuk cabai merah besar naik Rp6.000 menjadi Rp42.000 per kilogram Kenaikan ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir Para pedagang mengaku tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga sejumlah bumbu dapur ini Mereka menduga kenaikan ini sudah terjadi sejak di tingkat petani Sejumlah hasil panen yang menurun diduga juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga Meskipun begitu, pedagang mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan stok barang Bu, ini kenaikan di dalam makan apa tuh? Bu, kenaikan barangkali dari petani Petani ini panennya dikit ya naik Karena pasokan, kalau bos besar minta kiriman ya naik Ini mulai kapan, Bu? Mulai naik ya, Tiga hari Mundurnya jadwal panen di beberapa daerah diduga berpengaruh pada kenaikan harga bumbu dapur Adanya serangan hama membuat jadwal panen terpaksa mundur Meskipun begitu, pemerintah sudah menyatakan stok kebutuhan bahan pokok untuk Ramadan dan Lebaran masih mencukupi Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Hampir 200 hektar sawah yang dikelola menggunakan sistem tanam sebar nimadiun Jawa Timur mengalami panen raya padi yang melimpah Hal ini mendapatkan perhatian pemerintah daerah dengan menggelar syukuran panen Ada total 196 hektar area sawah tanaman padi di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun yang mengalami musim panen raya pada Maret kali ini Bupati Madiun Mohtarom meninjau lokasi panen raya tersebut yang dirayakan warga sekitar dengan syukuran dan panggung hiburan Tanaman padi di lahan ini sebagian besar ditanami menggunakan sistem tanam sebar Sistem ini adalah inovasi gabungan kelompok tani Kabupaten Madiun berupa cara menanam dengan sistem tidak konvensional yaitu dengan sebar benih begitu saja Mayoritas padi yang tumbuh serta panen dari sistem tanam sebar ini terbilang melimpah daripada rata-rata hasil panen pada konvensional di wilayah lain pada panen raya kali ini Di tanam sebar per hektar mampu mendulang 8 ton padi Sementara rata-rata panen padi di seluruh Kabupaten Madiun 5-6 ton padi per hektar Ini panen raya yang pertama saya informasikan bahwa ini dalam rangka mengapresiasi teman-teman yang mempunyai inovasi Jadi ini sebagian besar tamanan disini adalah tamanan sebar Jadi tanaman sebar itu ada efisiensi tidak bikin benian tidak endaud kemudian juga tidak ditanam langsung ditabur begitu saja Ini ada efisiensi seperti itu kemudian dari sisi produk tidak masalah Kemudian hamparan yang ada disini ini kisaran atur 196 hektare Kondisi panen raya di Madiun di musim ini telah memenuhi target dengan surplus beras lebih dari 200 ton Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Saudara pasti Anda tahu balap mobil atau motor di sirkuit beraspal Namun bagaimana dengan ajang balapan di area berlumpur seperti sawah dengan menggunakan traktor Seperti yang dilakukan para petani di Magetan, Jawa Timur sebagai tanda rasa syukur atas melimpahnya hasil panen Balapan unik dengan traktor di area persawahan ini membuat ratusan warga desa jajar kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan antusias untuk menonton Para petani secara terampil menggunakan traktor yang biasanya digunakan untuk membajak sawah menjadi kendaraan balap Melintasi kubangan lumpur menuju ke garis finis sepanjang 200 meter Mengendarai traktor sudah biasa bagi para petani Namun bukan perkara mudah mengendarai traktor untuk keperluan balapan Diperlukan teknik khusus agar traktor melesat cepat dan terkendali Ya gampang-gampang susah Terus ada triknya Pak untuk perlombaan tadi Pak? Ya gak ada, ya Susahnya gimana Pak? Susahnya gimana Pak? Ya bukan pegangannya sendiri Sesih akan banyak dia Selain sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen Ajang balap traktor ini juga digelar sebagai penyemangat para petani di wilayah tersebut dalam meningkatkan suasebanda pangan di musim tanam berikutnya Kalau tujuan lombaan traktornya adalah ya sebagai rasa syukur saja memunculkan bahwa petani ini berhasil tanamnya Ya akhirnya untuk lebih cepat lebih baik terutama dalam penggunaan dalam perusahaan ini Pihak panitia menyediakan hadiah seperti seekor kambing, pompa air bagi para pemenang Selain itu ratusan lele juga diceburkan ke dalam kubangan sawah bekas balapan untuk menjadi rebutan warga sekitar Tim Liputan Kompas TV Magetan, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!